Kelompok Hezbollah di Lebanon mengklaim melancarkan gelombang serangan roket terhadap penempatan pasukan Israel di Israel Utara pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Dalam pernyataan singkatnya, kelompok itu mengatakan pihaknya menembakkan rentetan roket ke tentara Israel di pemukiman Kiryat Smona di Israel Utara. Serangan itu terjadi sehari setelah kelompok itu melakukan 17 serangan roket terhadap pasukan Israel di Lebanon Selatan dan Israel Utara pada minggu. Serangan salvo roket ini juga terjadi setelah terbunuhnya jurubicara Hezbollah Muhammad Afif dalam serangan udara Israel di lingkungan Ras Al-Naba di pusat ibu kota Lebanon, Beirut. Israel mengklaim telah membunuh Muhammad Afif, pejabat media Hezbollah di Al-Manar News Channel dalam serangan udara di gedung di daerah Ras Al-Naba di Beirut. Beirut, Lebanon pada minggu, tanggal 17 November tahun 2024, kemarin. Sementara itu, Hezbollah mengumumkan pembunuhan pejabat medianya yang menargetkan jantung ibu kota, Beirut, menewaskan 4 orang dan melukai 14 orang. Muhammad Afif diangkat sebagai petugas hubungan media Hezbollah pada tahun 2014, selain pekerjaannya sebagai penasihat media untuk Hasan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hezbollah sebelum pembunuhannya. Dengan mengelola berita dan program politik di Al-Manar News Channel, Muhammad Afif berpartisipasi dalam peliputan media selama perang yang dilancarkan Israel melawan Lebanon pada Juli tahun 2006. Dia berpartisipasi dalam mengelola pesan-pesan media untuk publik, bertugas mengawasi media dan perang psikologis terhadap Israel dan berkontribusi dalam merumuskan posisi politik dan strategis Hezbollah, seperti diberitakan Al-Jazeera.